Hai ini motornya udah tuh tiada wujud kotor pasir pantai ternyata cukup tangguh si Maverick Hunter 500 jadi tadi sekalian dicobain bareng anak-anak dari Ontahut Ivan Broca jadi kita ke ujung kulon patung badak nah itu jalannya itu luar biasa batuk gravel kubangan air nembu sungai tapi cukup tangguh ada kendala Bu tadi gimana pegal nggak badan enak ya walaupun dipakai ancul-anculan tuh saya ikuti arusnya jadi kilometer udah hampir 6.000 ya 5800 jadi enaknya si Hunter ini dia itu ringan terus kaki itu jadi kaki itu eh mijak ya mijak nyaman nah kalau untuk dari sisi boncengan ternyata ngaruh juga nih ini posisi pedal buat boncenger Oh itu bener-bener ngaruh jadi kalau dia terlalu ke belakang posisi pahanya nanti bengkok itu capek boncengnya capek pasti badan kedorong kedepan tapi kalau disini itu jadi nahan jadi dia nggak kedorong karena disini pakai senderan ya tadi jalan gravel Oke jalan pasir Oke namun tadi juga sempat kerendam kali ya si mesinnya no problem geng apalagi ya jadi buat harga 140 juta sih ya untuk adventure 500 cc kelasnya ya worth it ya ini suspensinya tadi terasa enak walaupun tadi sempat kena gejelugan dalam juga dia nggak bentok ya kadang suka ada bunyi betuk gitu bentuk aman rem juga fungsi ini bagus ini udah dilengkapi ABS dua labis Hai belakang juga besi apalagi ya terutama karena mungkin bobotnya 178 jadi ringan kemudian itu enggak terasa berat ya asyik pik luar biasanya luar biasa luar biasa adventure eh jadi semua pada puas tadi tim Broca cari treknya walaupun saya tadi bonceng kalau sendirian sih ada biasa ini berdua boncengan melalap trek yang kayak gitu ini masih super tangguh cuman memang kalau misalnya bisa ban mungkin ya kalau tadi kalau ada tanah gitu dia sempat gicel karena ini banyak pakai CST depannya ring 19 belakang ring 17 ini saransi diganti ya diganti yang dual purpose yang ini juga sama dual purpose mungkin yang lebih ya yang lebih baiklah pilihannya ada pirelli atau pakai Michelin anaki nah enak banget ya motornya Bu ya ini begel nggak badan asli sama sekali terus tadi tadi nggak pegangan nggak pegangan ke motor nggak pegangan ke Rider jadi kalau kata ibu motor ini gimana recommended ya Bu ya Oh recommended pokoknya kalau mau cari motor adventure kalau saran saya sih pakai Hunter Maverick tadi kaki pegel nggak ini paha gitu pijak ke itu jadi ya kalau boncengan nih dari segala motor dari semua motor yang udah pernah saya cobain nih yang ada reviewnya di YouTube channel roda3vlog paling nyaman itu motor ini mungkin karena ini ya Bu ya ini 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 kakinya itu malu banget jadi posisinya enak gitu jadi nggak nekuk ya nggak nekuk jadi ketika si Rider ngerem atau Rider misalnya get over gigi biasanya kan kita ada hentakan tuh jeduk jeduk nah badan itu nggak kita tarik ke depan tapi kita harus tahan makanya saya nggak pegangan sama yang depan ini kan banyak yang dilengkapi di sini di sidebacknya ada pegangan segala macem kayaknya ini nggak perlu ya nggak perlu ya nggak perlu ya nggak karena posisi kaki udah enak banget jadi emang nyaman buat yang di bonceng tuh dia mau ada tiba-tiba ngeram ngedadak gitu posisi badan itu masih bisa nahan masih nganya enak ya tapi terutama ini nih ini nggak pegel terus biasanya kalau di bonceng itu di sini pegel tuh nah jadi kalau yang seneng boncengan ya saya nih hanya ngebonceng kalau pas lagi posisi jalannya turun beban kan ke badan Rider nya ini nggak begitu kerasa ya mungkin karena tadi dia kakinya mijak sempurna ya kakinya mijak sempurna enak banget posisi kaki tuh enak banget dibandingin motomotor yang lain tuh kadang posisi kaki masih agak terung ke depan jadi akhirnya dilem sedikit jadi ini kayak kedorong ke depan gitu review dari boncenger ya review jujur dari boncenger kan banyaknya rider yang nge-review ini boncenger nih sisi boncenger kayak gimana ya pokoknya nggak ada lagi sakit di sini nggak ada lagi pegel di pinggang dan nggak ada lagi sakit di badan dijamin cobain deh ini review dari sisi boncenger ya jadi jalannya jelek loh ya kan harus beli motor Avenger mungkin pengen juga boncengan sama nyonya nah jadi sepertimbangan juga ya wuh kayaknya kalau begitu udah cukup lah reviewnya ya udah mudahan aja ada manfaatnya buat yang lagi mau nyari motor motor buat bahan pertimbangan lah buat bahan pertimbangan harga masuk lah harga ya so far lembus lembus olahraga olahraga hahaha asik om jalannya om mantap mantap ya ini mah PRnya ini nanti tinggal cuci jadi buat kalian yang lagi nyari motor adventure ini review dari saya juga dari nyonya sebagai boncenger dari sisi rider untuk posisi berdiri pun enak ya posisi berdiri enak terus tang ringan nggak terlalu berat terus dari sisi kaki juga mijak jadi kalau misalnya tiba-tiba berhenti tidak ada pijakan itu ya kan banyaknya kayak gitu atau guling jatuh bego karena nggak ada pijakan jatuh bego nggak ada pijakan kalau ini jatuhnya nggak akan bego ini jatuhnya pasti pinter hahaha dari sisi boncenger ini nyaman banget dia bisa nyender kaki pun posisi kaki enak posisi kaki enak posisi badan enak terbukti dia nggak pegel ada pertanyaan? tanya aja boleh komen aja see you bye-bye pantai kita beradretur ke pantai ya 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 ya